Saya dikenali sama teman-teman Mubalik Ustadznya polisi Dan dia bilang Satu-satunya Ustadz yang bisa Koreksi dan maki-maki polisi Hanya Ustadz Das'ad Kenapa? Karena cara saya tidak Menyakiti kalian, karena saya cinta Kalian karena Allah Maka kemarin ada kejadian Bintang Dua bintang dua, kalian polisi Keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ Keliru, bodoh Bayangkan itu pak Bintang dua, di Borgol Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan Nikmat yang Allah berikan Seorang polisi, keliru Bapak, salah kok kalau tidak Memudahkan dirimu masuk surga Itu enaknya polisi, ada jabatannya Ada kuasanya, saya cerama Ayo saudara-saudara sekalian Perangi, hamar, perangi narkoba Apa anak kasih kempis Mobilku anak muda Saya masuk surga atau narkoba Rusangku Ustadz Tapi coba kalau kapolsi Kapolres Tak Rasia Selesai itu minuman hamar pak Saya cerama Ayo saudara-saudara sekalian Mari solat berjamaah Yang datang cuma dua Itu pun sudah muka sakaratil maut Tapi coba kalau pak wakaf Pak waris Datang ke masjid solat berjamaah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Tengok-tengok Mana di dir sama ptah Sudah empat kali saya berjamaah disini Tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah Ajudan langsung tempur Pak dir Dicari ke pak wang apolra Besok belum asan Sudah ada dia di dalam pak Itulah enaknya punya kekuasaan Maka keliru seorang polisi Kalau tidak memudahkan kalian masuk surga Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Maka saya mau ajak ini semua kita bersalawat Bisa? Bisa? Saya mau dengar lelaki Bapak-bapak polisinya dulu baru ibu-ibunya Ibu-ibu dulu Ibu-ibu dulu Bapak-bapak diam Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam Ibu-ibu dulu Ayo bu jangan malu Jangan mau kalah sama suami Ayo salawat bu Barang-barang Salatullah Kencang bu kencang Yang disana Alatuh Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Nilainya 8,5 Inilah ibu-ibu Pak memang tak bisa kencang suaranya Itu namanya tadi Sahdu Suara begini yang kasih nafsu laki-laki Ibu-ibu 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 Makanya kalau nak telpon kau komandanmu Ada dek poluan Kalau dia telpon kau suaminya komandan Ha? Ditelepon kau komandanmu Ditelepon kau bosmu Jangan mendayu-dayu Assalamualaikum dek Waalaikumsalam Kondokan Cang deda Kenapa begitu? Di mana dek? Di kamar aja komandan Bagaimana suaminya orang Nggak kelepak-kelepak Coba kalau ku tegas Assalamualaikum dek Waalaikumsalam Lagi di mana dek? Di ruangan pak Ada di apa? Apa tanya-tanya? Oh Nggak ditelepon Aku bengkau besok Ini Waalaikumsalam Eee Cang deda Uy Ya Ibu-ibu diam Kita dengar ini bapak-bapak Jangan mempermalukan kesatuan bos Apalagi kalau banyak berimob disini Jangan kasih malu berimobos Kemarin kalian ulang tahun Jangan kau lobet-lobet ya Selamat Ayo Saya tahu kasihan ini berimob Ini kan gelap-gelap kulitnya pak Karena selalu kena matahari Yang lebih parah lagi Kadang-kadang uang-uangnya kasihan gitu Uang makannya dipotong juga Kasihan juga kasihan Dan nama kau saya apa kasih tau Kau takut kau kasih tau Kau mandamu tuh Dan bilang sebenarnya Itu stas 50 ribu satu dos Cuma tinggal 15 Kasian Bagaimana mau kuat Lari kau potong lagi Sudah sedikit Kau potong lagi Napa jatanya ini berimob Kodong beda kalau dir narkoba Apabu Banyak sepek-sepek tuh Sim sus Dir lantas Banyak semua itu Sepek-sepeknya Kalau berimob Kodong siap-siap Siap-siap Jam aku lagi potong-potong Kasian honurnya Kabaran sedikit Itu Jantong ku lihat Bosmu Saya mau ku lihat Bari komandan-komandan Yang suka potong honurnya Anggota Lalu dia bawa ke rumahnya Dia kasih makan Anak istrinya Dengar ku baik-baik Kalau kau kasih makan Itu jatanya Pasukanmu kepada Anak istrimu Maka anakmu kepala batu Isterimu selingku Pas kau pensiun Kan bayangkan Kalau kau potong gajinya Nak buahmu Darus kumpai kau itu Dia ndak di depanmu Tapi dia bilang Makan kau Sampai jatuh Lalu kau Mati kau Iya toh Begitu dia pensiun Kena stroke Tahun pertama Isterinya masih setia Tahun kelima Capek istrinya Akhirnya tambah parah Dikateter Makan pakai sonde Nggak bisa bicara Isterinya Usia 30 tahun Kena puber Kedua istrinya Dia bawa mantannya Ke rumahnya Suaminya dia Dalam keadaan stroke Ini gas pola terimrem Gas pola terimrem Kau bilang enggak Kau bilang memang enggak Jamnya aku marah Jadi Ayo Ibu-ibu diam Bawa apa-apa lagi Ayo sholawat bareng-bareng Masya Allah Nilainya 9,5 Diamku semua Diamku Kita dengar ini lagi Kumandang-kumandang Apalagi kita kerja ini Pak Waka Polda Dengan PJU Kita dengar Ayo Diamku Iya memang Aku semua Ayo General Kita pimpin ini semua Kombis-kombis Dan teman-temannya Ayo Solatum Salamu Allah Ala Toha Rasulillah Salatullah Ala Yasin Masya Allah Nilainya 9,9 Pak Waka Polda Tawa beli Enggak tiket Kalau enggak Kurangi nanti Honornya Jangan salah Bos Beliau itu Bintang 1 Tapi anaknya Hapal Quran Sudah hampir 6 Jus Dirlantas Belum General Tapi anaknya Juga Hapal Quran Kau Berada Panipu Apa Karena Semua Mako Tuhan Oke Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Yang saya hormati Nabi Pernah bersabda Dalam dirimu Terdapat Segumpal Daging Ada juga Ulama menerjemahkan Segumpal Darah Dalam dirimu Semua nih Ibu Bapak Semua nih Saya juga Terdapat Segumpal Daging Yang apabila Segumpal Daging itu Sehat Sehatlah Seluruh Anggota tubuh Tapi Jika Segumpal Daging itu Rusak Sakit Sakitlah Seluruh Anggota tubuh Sahabat Bertanya Apa gerangan Segumpal Daging itu Nabi menjawab Dialah Kalb Hati Berarti Pengendali Utama Bapak Bapak Polisi Ibu Ibu Poluan Ibu Bayangkari Baik Sifatnya Atau Tidak Bagus Ahlaknya Atau Buruk Tergantung Dari Hatinya Kalau hatinya Baik Insyaallah Jadi komandan Akan melindungi Kalau hatinya Sehat Tutur katanya Bagus Kehadirannya Dirindukan orang Tapi Kalau hatinya Sakit Pangkat Jabatannya Tinggi Tapi Tidak ada Orang Di sekelilingnya Yang senang Kalau hatinya Sakit Jabatannya Justru Merugikan Orang Banyak Kalau hatinya Sakit Sekarang Tuan-tuan Ibu-ibu Saya mau tanya Hatinya Sehat Atau Sakit Cepat Cepatnya Sehat Bapak-bapak Sehat Atau Sakit Sehat Sebelum Bapak Jawab Sehat Tahu dulu Mana itu Penyakit Hati Tahu Dulu Bapak Apa sih Namanya Kalau Dipenyedirikan Ditahu Dulu Kumpul Dulu Apa-apa Itu Buktinya Apa barang Bukti Ada di Lepangan Sudah itu Bapak Cocokkan Oh ini Pasal yang Cocok Penyakit Itu Banyak Pak Kita harus Tahu Dulu Sudah tahu Kasih Cocok Oh saya Nak kena Oh saya Tiga Nak kena Saya Empat Saya Kena Semua Sudah itu Baru Obati Nah Apa saja Jenis-jenis Penyakit Hati Satu Sombong Orang Kalau Sombong Pak Itu Sepupu Satu Kali Sama Fir'aun Jeleknya Itu Sifat Sombong Sehingga Allah Mengharamkan Fir'aun Masuk Surga Bayangkan Allah Haramkan Fir'aun Masuk Surga Bukan Karena Dia Rakyat Jelata Bukan Karena Dia Goblok Bukan Karena Dia Jelek Bukan Karena Dia Miskin Tapi Dia tinggi Pangkatnya Cakep Kaya Pengusaha Penguasa Tergabung Semua Lalu Dia Sombong Akhirnya Apa Allah Laknat Dia Haram Masuk Surga Abadi Dalam Neraka Fir'aun Kenapa Karena Sombong Allah Laknat Karena Laknatnya Allah Meskipun Kita Tidak Pernah Lihat Fir'aun Sampai Detik Ini Tidak Ada Satu Orang Polisi Pun Mau Kasih Nama Anaknya Fir'aun Ada Bapak Bapak Mau Kasih Nama Anak Fir'aun Terkenal Itu Begitu Jeleknya Maka Sombong Ini Jangan Kalian Miliki Kenapa Itu Milik Sifat Allah Al-Mutakabbir Yang Maha Sombong Nah Sekarang Apa Ciri-cirinya Sombong Ustaz Pakai Sepatu Mahal Pakai Jam Tahan Mahal Pakai Baju Mahal Sombong Belum Tentu Lalu Kapan Kau Sombong Apabila Dua Punya Sifat Satu Nanggap Premi Orang Lain Dua Nolak Kebenaran Itu Sombong Ibu Ibu Pakai Emas Boleh Nggak Pakai Berlian Pakai Itu Rezekimu Tidak Semua Orang Punya Emas Berlian Tapi Yang Allah Tidak Mau Yang Kau Sombong Apa Itu Sombong Kau Pandang Ngenteng Kasih Pegawai Sipil Apa Itu Dari Mana Dia Dapat Emas Urusannya Orang Ada Kan Begitu Bu Nganggap Premi Orang Lain Itu Sombong Bapak Punya Pangkat Dua Bunga Rezekimu Tapi Jangan Kau Nganggap Premi Itu Yang Satu Balok Balok Sombong Itu Tidak Baik Nganggap Premi Orang Lain Kemudian Nolak Kebenaran Itu Sombong Mentang Mentang Kakak Seasuh Tapi Pangkatnya Adek Asuh Kita Lebih Tinggi Kita Hormati Bukan Dihormati Karena Anunya Apa Bajabatan Apa Kepangkat Angkatannya Tapi Kita Hormati Dia Karena Dia Lebih Dulu Dapat Di Atas Kita Hormati Saja Dan Tidak Ada Orang Menjadi Hina Karena Menghormati Dan Memuliakan Orang Lain Apa Yang Membuat Kalian Sombong Apa Bintan Satu Bintan Dua Bintan Tiga Pasti Kepensiun Pensiun Mau kemana Pasti Pensiun Anggaplah Pensiun Bintan Dua Bintan Tiga Pensiun Pasti Buka Bintangmu Lepaskan Itu Tongkatmu Kalau Mau Masih Pakai Sudah Pensiun Pakai Bintang Lengkap Sudah Pensiun Lewat Sudah Sakit Pak Jenderal Iya Toh Jangan Sombong Gara Gara Pangkat Kalian Juga Adek Asu Kalau Allah Takdirkan Kamu Naik Pangkatmu Jangan Tongkoh Hina Itu Kak Asur Apa yang Kalian Sombongkan Dengan Pangkat Jabatan Hilang Pasti Hilang Yang Kedua Yang Membuat Orang Sombong Ilmu Ini Ustadz Ini Yang Banyak Baru Belajar Agama Tiga Bulan Kayak Dia Paniti Hari Kiamat Ada Tung Itu Kuliah Modal Jenggot Modal Jenggot Celana Cingkrang Bicara Araf Setengah Setengah Ya Akhi Afwan Ana Al-Fakir Dan Aku Bahasa Arab Kita Bahasa Indonesia Sudahlah Jangan Sombong Dengan Ilmu Eh Nih Nih Mau Sombong Das Atlatif Apa Karena Dia Hebat Tidak Karena Ada Penonton Penonton Saya Di Youtube Sekarang Sudah 268 Juta Berarti Saya Bisa Sampai Di Polda Sini Bukan Karena Saya Hebat Tapi Karena Apa Karena Ada Nonton Saya Bayangkan Kalau Saya Cerama Di Sini Dua Jember Api Api Tidak Ada Nonton Lewat Pak General Sudah Lama Sakit Itu Ia Toh Apa Yang Kita Sombong Yang Ketiga Jangan Sombong Yang Ketiga Sebab Kekayaan Oh Masya Allah Saya Dan Umumnya Orang Kalau Ada Suabinya Tinggi Pangkatnya Tinggi Jabatannya Terkenal Dia Banyak Duitnya Tapi Dia Penampilannya Sederhana Itu Jadi Teladan Dicerita Itu Banyak Wanya Istrinya Sederhananya Kayak Dia Bukan Orang Kaya Itu Akan Jadi Gosip Kebaikan Ini Baru Ini Kau Sama Ini Andai Saja Boleh Simpan Di Jidat Emas Simpan Juga Disini Sekali Tulis Lalu Banyak Emas Jangan Sombong Karena Pangkat Jabatan Kekayaan Apa Yang Kita Sombong Dengan Kekayaan Kalau Allah Marah Oke lah Tetap Ibu Bapak Kaya Tapi Allah Marah Dititip Penyakit Dalam Dirimu Apa Penyakit Banyak Duitnya Tabungannya Tawa 7 Miliar Tapi Dilaram Makan Nasi Apa Kalau Dilaram Aku Makan Nasi Saya Saja Pernah Pinggi Cerama Di Roma Tahu Roma Ibu Dua Hari Roti Saja Nak Kasih Makan Saya Bila Bos Saya Ini Orang Bugis Tidak Mempan Kalau Roti Tidak Goyang Perutku Carikan Nasi Tau Di Roma Ibu Itu Konawe Utara Lewat Kanan Masya Allah Baru Dua hari Tidak Ketemu Nasi Pusing Saya Loyo Gimana Duit 7 Bilyar Dilaram Makan Nasi Dilaram Makan Garam Dilaram Makan Gula Dilaram Makan Yang Berlemak Dilaram Makan Goreng Goreng Apa Dia Bisa Makan Ubi Remus Itu Punya Warna Ungu Apa Begitu Dia Kedokter Apa Kata Dokter Bapak Ini Selama Dinas Tidak Pernah Kena Sinar Matahari Makan 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 Jalan Berjemur Jalan Jalan Jangan Pake Topi Jangan Pake Baju Pake Celana Pendek Saja Supaya Kena Sama Matahari Dia Jalan Makan Makan Pak Selan Pendek Jalan Dia Berkeringat Apa Bedanya Sama Gembil Jangan Sombong Makin Kaya Makin Tinggi Jabatan Makin cerdas, tawaduk, rendah hati Itulah yang dicintai oleh Allah SWT Allah aku akbar Ciri-ciri orang sombong Suka pamer-pamer Itu disebut hedon Bu nenek-nenek Pakai tas Orang cerita-cerita Dia, ih Ada kucing, mirip-mirip singan Kau tahu saya pernah ke Singapura Nak kasih baku sambung lagi tuh Kucing dengan Singapura Sudah itu nak kasih baku sambung itu Langsung nangkat tasnya Ini tasku di Singapura Kalau kau enggak bisa kubeli Suamimu baru berada Ini kelekuannya semua ini Biar giginya nak kawak juga Itu istri polisi nak kawak Apalagi Karena di kawak giginya Nak pasah dirinya senyum Sudah itu nak kasih lagi matanya soft lens Warna biru Nah ku tahu jakosakampun jakit dulu Pakai tongi biru Biasa mengkola Dia kasih lagi tuh Alisnya tebal sekali yang panjang Tak buka alisnya di pengantin Bingung mah kok Bagaimana cara jadi pasal lagi Akhirnya apa panjang sebelah Untuk apa pakai begituan Sebenarnya itu polisi Bakat awalnya Baik Tidak ada polisi jahat Tidak mungkin dia bisa Lulus polisi kalau jahat Kenapa? Ada psikotesto Iya Cuma setelah dia lama-lama polisi Dapat istri hedon Magaya Baru istrinya bergaulnya sama pengusaha Mau nak kasih sama gelannya sama pengusaha Nah suamimu 7 juta Bagi-gajinya cilakah Allahuakbar Akhirnya apa ini Kasian polisi Yang tadinya baik Karakternya bagus Pengayom pelindung masyarakat Dikompori sama istrinya Tolong-tolong memang ini Masa kau sudah kawak Tidak ada Itu baru jadi polisi 2 tahun Gelan istrinya Kayak pala sepede Itu anak buahmu itu Cincinnya masaknya Kamu ini kepala Bah Bodoh ini Bayangkan suaminya Dia bilang bodoh-bodoh Dombok ini Bodoh memang itu Kalau saya kok kasih begitu Kuganti ke cilakah Hei Anda disini takut sama istrinya Jujur sama kau saja Mana ada polisi Yang takut sama istrinya Hei Nah bilang temanku yang polisi Sebenarnya kita Inustaz Tidak takut sama istri Cuma ini istri Ada masalah sedikit-sedikit Melapor di Istrina Komandan Baru Komandan juga Takut sama istrinya Hancurlah kita Inustaz Pak Pak dengar Selama permintaan Istrimu Masih rasional Dan tidak Cenderung menghalalkan Segala cara ikuti Karena itu istrimu Tanggung jawab Tapi kalau permintaannya Sudah melanggar Aturan Sampai membuat Kamu menghalalkan Segala cara Evaluasi Lapor mako dipropos Apakah namanya itu Yang papa resta-papa resta polisi Pak Saya ini kasihan Mau jadi polisi yang baik Tapi istriku ini kasihan Suka teror saya Tolong carikan saya jalan keluar Komandan Dia bilang komandan Sama masalah Tak ingin Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Jadi Hari ini pertama penyakit hati Sombong Bu Ingat Iblis Laknatullah Ala yasin Sudah dalam surga itu Iblis bu Jin Namanya waktu itu Jin Diusir oleh Allah Keluar dari surga Kenapa Karena dia sombong Waktu itu Jin disuruh sujud Eh Jin Sujud kau sama Adam Inilah hambaku yang paling mulia Lebih mulia dari malekat Kau sujud Malekat sujud Tumbuhan Binatang Sujud Satu yang tidak mau Jin Apa kata jin Tidak mau saya Dia yuniorku Dia baru diciptakan Saya dari tanah Eh Dia dari tanah Saya dari api Dia baru diciptakan Saya sudah lama Masa Senior hormat sama yunior Gengsi dong Akhirnya Allah berfirman Oh jin Kamu sombong rupanya Kau keluar dari surga Akhirnya jin Diusir keluar dari surga Kenapa Karena dia sombong Jin Jin pak Sudah dalam surga Sombong Diusir Apalagi kita Belum masuk surga Mau kau sombong Tidak Tidak Aku surga Maka Makin ada jabatan Makin ada kekayaan Makin cerdas Makin soleh Dia beribadah Tapi dia tawadu Allah katakan Itu hambaku yang sangat Kucintai Satu Sombong Dua Apalagi yang tidak disenang Oleh Allah SWT Penyakit hati Zina Suka selingkuh Ada yang bilang Sekarang laki-laki selingkuh Ustaz Siapa bilang Sama banyaknya perempuan Yang selingkuh Dengan laki-laki Kenapa Karena tidak mungkin Laki-laki selingkuh Sama laki-laki Tapi ada Tolong Saya lihat Tolong-tolong Bu 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 Kenapa Ada laki-laki selingkuh Karena istrinya Tidak sanggup Hadir di hatinya Lihat kepala batuna ini Tidak mau memang Tidak dikasih tahu Ini semua Langsung suaminya Saya nak kasih salah Mau kau tahu Bu Itu laki-laki Tergantung Sua istri Kalau istrinya baik Tidak mungkin Dia macam-macam Ya Tapi bagaimana Suamimu mau hadir Kamu bisa hadir Di hatinya Kalau kau kasar Datang suamimu Kau tidak hormati Mau makan Eh cerewet sekali Laki-laki Sedikit lagi Haji mu Yang kau ketawa Saya serius sini Coba kalau kau datang Kau tahu suamimu Mau pulang jam 5 sore Dia capek tadi latihan Tadi dia kerja Keras kasihan Jam 5 dia mau datang Sebelum jam 5 Kau sudah dandan Cantik-cantik kau Begitu datang suamimu Kau sambut Assalamualaikum Kakandaku Arjunaku Kepala batu Sampai masuk Masya Allah Duduk suamimu Kau bukakan sepatunya Tidak ada Tidak pernah kau kasih Begitu Pantas Pisiknya suamimu Kau kuasai Hatinya sama Perempuan lain Kenapa kau Kubele Tidak kau bos Eh 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 Dengarkan ibu Coba kalau pulang suamimu Kamu sopan bicara Kau telepon dia Kalau mau pulang Bang Mau makan apa hari ini Saya suka itu Nasi gorengmu sayang Tanam maki bang Jangkit makan di luar Hari ini Saya masak spesial Buang abang Lihat ini Lihat ini Kepala batunya Semua Alah 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 Eh bu Saya dokter dua Istri saya Kasian sekolah Seadanya Tapi Sepertinya Dia bisa sakit Tidak bisa Kehianati Meskipun Banyak janda-janda Yang curhat Banyak janda curhat Sama saya bu Kirim-kirim Stikir aneh-aneh Tapi selalu Saya bilang Ada bidadari Di rumahku Belum Masuk Asan Subuh Sudah ada Mediatas Sejadah Mengaji Sampai Jaman Nama Apa Pernah Aku begitu Apa Mau Pergi Dakwah Tidak Pernah Selama Saya 10 Tahun Beristri Denda Tidak Pernah Saya keluar Rumah Tanpa Diantar Saya sampai Di atas Mobil Dan ibu Tahu Kalau dia jabat Tangan saya Tolik Tanya tetangga Saya Dia cium Tangan Begini Dulu Dia pegang Dua tanganku Bukan Cuma Itu Bu Nah Cium Kak Begini Bu Sudah Itu Bu Nah Peluka Lagi Baru Nak Kasih Begini Dadaku Ustaz Ridai Saya Kalau mati Mendadak Istri Begini Bu Terbuka Lebar Itu Surga Kenapa Ridanya Allah Ada Sama Ridanya Suamimu Pernah Aku nak Kasih Gitu Istrimu Masya Allah Bu Apa Susahnya Kubukakan Itu Sepatunya Suamimu Aku Ketawa Saya Serius Kau Mau Surga Atau Kau Masuk Neraka Eh Serius Kau Dengarkah Ini Biar Kau Sembayang Tahajut Kau Tiap Malam Ngaji Kau Tiap Hari Tapi Kasar Kau Sama Suamimu Dengar Hadis Nabi Empat Tipe Perempuan Haram Masuk Surga Haram Dia Masuk Surga Satu Di Antaranya Istri Yang Kasar Sama Suaminya Bukan Saya Bilang Terserah Kamu Sudah Maku Kasih Tahu Ada Memang Tong itu Istri Kasar Sekali Mulutnya Datang Suaminya Tidak Pernah Baik Coba Kalau Datang Suamimu Assalamualaikum Kakandaku Arjunata Sudah Itu Kau Bukakan Sepatunya Uuu Tersenyum Kepadamu Tapi Awalnya Itu Pasti Berat Kenapa Karena Setan Goda Kau Jangkau 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 Pernah Itu Salah Pernah Kau ingat Whatsappnya Dulu Yang ada Lopi Lopinya Setan Itu Setan Goda Jangkau Sedikit lagi Gajinya Setan Kenapa Karena Setan Tidak Teridak Kalau Kau Masuk Sorga Itu Perempuan Jauh Lebih Gampang Masuk Sorga Dari Laki Laki Empat Ajak Saratnya Kata Nabi Kalian Perempuan Kalau Kau Masuk Sorga Kata Nabi Empat Ajak Puasa Ramadhan Pastibu Puasa Yang ketiga Dia jaga Harga Dirinya Salah Satu Caranya Pakai Jilbab Itu Menjaga Harga Diri Dan Yang keempat Ini Agak Berat Dia Patuhi Perintah Suaminya Ini Kau Lawan Suamimu Lawan Aku Suamimu Sudah Jelek Rumah Gajimu Sedikit Suamimu Bertengkar Terus Di Dunia Kau Sudah Menderita Apalagi Di Akhirat Karena Itu Kulihat Suaminya Tidak Pernah Akur Sumber Gosip Saja Di Komplek Di Asrama Dia Dicerita Kalau Bertengkar 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 Tiap hari Bertengkar 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 Hamil Lagi Ya Bu Maka Kalau Mau Suamimu Tidak Selingkuh Hadir Di Hatinya Gimana Cara Hadir Di Hatinya Jangan Jangan Kasar Ngomong Datang Mertuamu Harumati Dimana Maki Bu Di Bandara Ditunggu Saya Jemput Jangan Kirim Sopir Jangan Kirim Grab Kamu Yang Jemput Datang Dilihat Suaminya Anaknya Dihormati Maka Begitu Macam Macam Suamimu Mamaknya Yang Belaku Saya Saya Begitu Pernah Ada rumor Ustaz Mau Kawin Lagi Mamakku Mengamu Agam Melok Mab B Jagaku Mau Lagi Kawin Kawin Apalagi Belum Tentu Kau Dapat Istri Lebih Baik Dari Istri Sekarang Awasku Kalau Menikah Memang Haram Itu Susuku Yang Ada Di Tubuh Tapi Kalau Kau Nggak Hormati Mertuamu Baru Datang Dia Tanya Kapan Kipulah Mak Di Depannya Suamimu Kau Kasih Begitu Mamaknya Nggak Pernah Kau Baik Baik Hipertensi Mertuamu Kau Kasih Telur Rasin Kasih Ikan Kirim Nabi Lama Weh Mapa Jemana Mana Kasih Andre Lisu Nak Bajah Dalam Hantinya Pulang Lalu Kucupa Pulang Kampung Libur Lebaran Apa Bila Mamaknya Apa Itu Istrimu Nak Batemu Kukasih Sekolah Polisi Kujualkan Kosawanya Warisan Bapak Muitu Nak Supaya Kuk Bisa Jadi Polisi Nah Hormati Korang Nah Bagaimana Ini Istrimu Haja Nggak Hormati Kuh Sudah Min Kau Kau Kucarikan Kau Sepupumu Masih Mau Maka Hormati Mertua Hormati Ipar Insya Allah Soal Rezeki Kalau Allah Sudah Ridah Sama Rumah Tanggamu Bu Kecil Punya Mobil Dan Mobil Pasti Halal Tapi Kalau Kau Jahat Sama Suamimu Rumah Tanggamu Tidak Mungkin Bisa Bahagia Enak Kan Jadi Istri Yang Bagus Pulang Suami Sudah Dandan Datang Kita Sambut Dengan Lagu Bila Kamu Di Sisiku Hati Rasa Shadu Kau Peluk Lagi Jangan Malah Baru Pulang Suamimu Lagumu Menyindir Satu Kali Kau Sakiti Hati Ini Masih Kumaafkan Pak Mau Dapat Istri Yang Baik Yang Tak Selingkuh Selingkuh Mau Pak Mau Tidak Tidak Mungkin Anak Istrimu Baik Kalau Kau Selalu Kasih Uang Haram Maka Jangan Bawa Uang Haram Ke Rumah Jadi Polisi Lalu Lintas Tegakkan Naturan Di Jalan Jangkau Persulit Bisa Diatur Itu Dan rata-rata Itu pakai Kecamata Hitam Kenapa Karena takut Lihat Matanya Orang Sudahlah Jangan Pak Kalau Lalu Lintas Kesian Di Jalan Paling 10.000 100.000 Tapi Tiap Hari Akhirnya Apa Hatimu Menjadi Keras Dan Menjadi Biasa Itu Makan Uang Haram Lintas 150.000 100.000 Tapi Kalau Khusus Hati-hati Jadi Mau Punya Istri Yang Baik Jangan Pernah Bawa Uang Haram Ke Rumah Maka Istri Yang Baik Begitu Datang Suabimu Kau Tanya Dulu Pak Kenapa Ini Menjadi 10.000 Biasanya Cuma 9.500.000 Dari Mana 500 Halal Tidak Itu Baru Kalau Halal Masuk Kalau Tidak Halal Bapak Saya Tidak Mau Anak Saya Makan Uang Haram Itu Baru Bisa 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 500.000 Bisa 15.000 Bengkok Buka Suami Datang Bawa Buah Tanya Dari Mana Halal Tidak Suami Datang Bawa Kain Tanya Dia Soal Kalau Tidak Tanya Ibu Maka Dia Terbiasa Tanya Dia Halal Kalau Tidak Tidak Halal Jangan Cukup Mikita Yang Begitu Saya Tidak Mau Anakku Ibu Bapak Bapak Pak Pak Kalau Bapak Mati Nanti Siapa Doakan Siapa Doakan Teman Lihat Mau Ketik Di Guru Whatsapp Kalau Ada Teman Tak Meninggal Mengulis Ketik Ketik Doa Saja Malas Anu Jitu Nak Kikir Sticker Innal Illahi Wainna Illai Raju Tidak Ada Berdoa Apalagi Kalau Kita Sudah Mati Siapa Doakan Kita Anak Ibu Kalau Ibu Meninggal Muda Siapa Doakan Suami Kawin Lagi Maka Yang Doakan Kita Anak Dan Salah Satu Cara Supaya Anak Bisa Soleh Dan Soleh Jangan Kasih Makan Uang Haram Penyakit Hati Yang Ketiga Hubbi Aklil Haram Suka Memakan Barang Haram Yang Keempat Penyakit Hati Kaswatul Qalbi Apa Itu Keras hati Tidak Mempan Nasehat Ada Memang Orang Itu Pak Dinasehati Malah Marah Ini Selesai Cerama Nanti Dipanggil Dir Lantas Kan Istrinya Beliau Itu Yang Setengah Mati Hubungin Saya Terus Mulai Diburun Sembilan Sibuk Kalau Ganti Ganti Lagi Bulan Sepuluh Sibuk Kalau Begitu Bulan Sebelah Saya Bila Sama Setah Sudahlah Atur Saja Bagaimana Sumpai Kita Kesana Ternyata Selesai Acara Apa Dia Bila Dia Panggil Panitianya Siapa Tadi Panggil Itu Ustaz Saya Lain Kali Yang Kau Panggil Ya Tidak Kusuka Ceramanya Masa Enam Bahas Saya Terus Dia Kena Ini Namanya Kat Doruk Sakit Hati Maka Saudaraku Dengar Nasihat Bagaimana Kalian Mau Baik Kalau Tidak Dengar Nasihat Bapak Bapak Punya Handphone Punya Handphone Itu Handphone Bapak Kalau Dipakai Terus Kenapa Kalau Lobet Diapai Kalau Tidak Dicas Kenapa Kalau Mati Masih Bisa Dipakai HP Baru Tau 30 juta Nanti Pulsana 5 juta Tapi Tidak Dapat Trenya Bisa Pakai Begitu Juga Hati Ini Hati Kalau Dunia Terus Pasti Mati Lihat Teman Seangkatan Eh Dia Sudah AKBP Wih Mobilnya Bagusnya Dunia Lihat Lagi Rumahnya Ah Rumahnya Bagusnya Dunia Lihat Lagi Perempuan Dunia Cantik Lagi Murus Dilihat Dosa Tidak Dilihat Baru Bagus Dilihat Lagi Dunia 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 Kapan Ngecasnya Minimal Jumat Dengar Cerama Itu Juga Kalau Hatipnya Bagus Ceramanya Cuma Kalau Hatipnya Neraka Terusnya Cerita Kau Dibakal Dibating Ditusuk Pantamu Dengan Linggis Digunting Lidahmu Tusuk Matamu Api Dia bilang Anak Polisi Dia bikin Takut Takut Itu Cerama Iya Tuh Kapan Dengar Cerama Maka Saudaraku Saya Cinta Kalian Karena Allah Bagaimana Cara Ngecas Hatimu Minimal Kalau Baru Bangun Bos Putar Kau Itu Cerama Di Rumah Yang Berdiri Dan Cerama Saat Ini Pak Saya Tidak Pernah Pondok Pesantren Tak Pernah Pak Tapi Bagaimana Saya Belajar Agama Dari Bapak Saya Sudah Solat Subuh Nah Putar Mitu Kasih Cerama Dari Situ Saya Tahu Oh Haram Oh Begini Oh Begini Akhirnya Tahu Ilmunya Dari Cerama Coba Bapak Amalkan Ibu Ibu Coba Amalkan Pagi Sekarang Dengar Cerama Hanya Orang Yang Buta Hatinya Tidak Mau Dengar Cerama Mau Dengar Cerama Apa Mau Yang Persi Kasar Kasar Ada Mau Persi Yang Mengkafir Kafirkan Saja Ada Tapi Jangan Mitu Ada Juga Itu Kayaknya Agama Ini Sangat Susah Dengar Cerama Karena Itu Ngecas Maka Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Komandan Kita Mau Mendatangkan Ustaz Das Atlatif Karena Tidak Gampang Juga Saya Bisa Datang Pak Tapi Saya Pak General Senang Saya Kalau Polisi Undang Saya Tertib Terkendali Masya Allah Memang Bagus Dia Koordinasinya Baik Itu Bagus Dan Itu Kita Belum Landing Sudah Ada Hotel Yang Juga Bagus Penjemputan Aman Terkendali Saya Dikenali Sama Teman Teman Mubalik Ustaz Polisi Dan Dibilang Satu-satunya Ustaz Yang Bisa Koreksi Dan Maki-maki Polisi Hanya Ustaz Das Kenapa Karena Cara Saya Tidak Menyakiti Kalian Karena Saya Cinta Kalian Karena Allah Maka Kemarin Ada Kejadian Bintang Dua Bintang Dua Kalian Polisi Keliru Kalau Tidak Mengambil Pelajaran Dari Situ Keliru Bodoh Bayangkan Itu Pak Bintang Dua Di Borgol Itu Kenapa Karena Tidak Memanfaatkan Nikmat Yang Allah Berikan Seorang Polisi Keliru Bapak Salah Kalau Tidak Memudahkan Dirimu Masuk Sorga Itu Enaknya Polisi Ada Jabatannya Ada Kuasanya Saya Cerama Ayo Saudara Saudara Sekalian Perangi Hamar Perangi Narkoba Apa Nak Kasih Kempes Mobilku Anak Muda Saya Masuk Sorga Tuan Raka Rusangku Ustaz Tapi Coba Kalau Kapolris Tak Rahsia Selesai Itu Minuman Hamar Saya Cerama Ayo Saudara Saudara Sekalian Mari Solat Berjamaah Yang Datang Cuma Dua Itu Sudah Muka Sakaratil Maut Tapi Coba Kalau Pak Waris Datang Ke Masjid Solat Berjamaah Assalamualaikum Arhamut Assalamualaikum Arhamut Tengok Tengok Mana Dilir Samab Sudah Empat Kali Saya Berjamaah Disini Tidak Pernah Saya Lihat Datang Datang Jamaah Ajudan Langsung Tempon Pak Dir Dicariki Pak Waka Polra Besok Belum Asan Sudah Ada Dia Di Dalam Pak Itulah Enaknya Punya Kekuasaan Maka Keliru Seorang Polisi Kalau Tidak Memudahkan Kalian Masuk Sorga Ya Kalaupun Ulama Masuk Sorga Masih Ngantri Pak Ulama Sulawesi Tenggara Masuk Sorga Empat Ribu Lama Masih Ngantri Dia Lama Tapi Begitu Malaikat Berkata Wak Polra Sulawesi Tenggara Masuk Sorga Tidak perlu Antri Pak Sendiri Kenapa Sendiri Pak Jadi Wak Polra Di Sini Maka Teman Teman Jangan Memaknai Ini Sebagai Menyakiti Kalian Tapi Inilah Bentuk Wujud Das Atlatif Mencintai Polisi Republik Indonesia Saya Bilang Teman Teman Membalik Keliru Kalau Polisi Musuhi Dalam Dakwah Bagaimana Ceritanya Kita Bisa Cerama Kumpul Jamaah Karena Dapat Isin Dari Polisi Biar Kau Sudah Kumpul 5.000 Polisi Tidak Keluarkan Isin Tidak Bisa Kau Cerama Tapi Kalau Kau Berteman Dengan Polisi Kita Bermitra Kolaborasi Mana Bisa Cerama Ustadz Kalau Rusuh Dan Siapa Yang Menciptakan Ketenangan Polisi Maka Kalian Menjaga Ketenangan Itu Sesungguhnya Demi Allah Dan Rasulnya Kalian Menjaga Keamanan Itu Adalah Jihad Visabilillah Jangan Memaknai Jihad Itu Hanya Datang Ketimur Tengah Bodoh Itu Kalau Kita Mau Perang Negaranya Orang Lebih Kau Jaga Negaramu Itulah Jihad Mana Bisa Ada Cerama Kalau Sudah Rusuh Saudara Saudara Sekalian Mereka Memanjatkan Manah Bisa Kita Cerama Itulah Jasa Polisi Maka Kalian Ini Adalah Visabilillah Jihad Angama Allah Cuma Ketika Mau Bekerja Datang Itu Kadang Kala Pengusaha Sedikit Pak Ini Pak Guru Salah Maka Disitulah Pentingnya Anda Punya Nomor Ustadz Tadi Pak Wakan Ngomong Begini Seorang Punya Jabatan Punya Kuasa Punya Pangkat Punya Pasukan Memang Harus Punya Ustadz Yang Bisa Nasihati Karena Kalau Tidak Ada Ustadz Yang Bisa Nasihati Bapak Bayangkan Bintan Dua Punya Pasukan Punya Jaringan Punya Uang Siapa Yang Bisa Lawan Tapi Ingat Kalau Orang Sudah Zolim Allah Yang Pasti Turun Tangan Kalau Saya Berzina Allah Tunggu Saya Toba Kenapa Rusaknya Cuma Satu Tapi Kalau Dia Punya Kuasa Rusaknya Bukan Satu Tapi Bisa Jadi Satu Negara Rusak Contoh Kalau Imam Berjamaah Kentut Kentut Imam Pasti Kacau Satu Masjid Mentuk Imam Lihat Langsung Kacau Sholat Tapi Kalau Cuma Makmum Yang Salah Kentut Sendiri Paling Dia keluar Orang Satu Yang Keluar Dari Tapi Kalau Imam Hancur Imam Kalian Adalah Polisi Polisi Republik Indonesia Kalian Itu Imam Maka Mempaatkan Karena Tidak Semua Yang Daftar Jadi Imam Di Polisi Menjadi Polisi Semua Lulus Anda Ingat Semua Kan Ratusan Orang Kalian Singkirkan Untuk Kalian Satu Orang Diterima Maka Syukuri Dengan Cara Apa Jadilah Polisi Yang Presisi Pak Serius Kak Ini Bos Itu Ada Sahabat Nabi Pernah Dicium Tangannya Bayang Kami Kalau Nabi Cium Tangan Tak Kita Ketemu Dengan Ulama Besar Kita Cium Tangannya Bangga Pak Kalau Perlu Foto Foto Ini Nabi Yang Cium Tangannya Dan Ini Bukan Sahabat Hebat Bukan Sahabat Utama Seperti Ali Umar Usman Namanya Muadz Bin Jabal Jabat Tangan Nabi 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 Dalam Artinya Keras Betul Tangannya Ini Kasar Kan Kentara Itu Tangan General Dengan Security Iya Halus Tangan Orang Kaya Dengan Orang Miskin Kan Kentara Nabi Jabat Tangan Kasarnya Tangannya Ini Orang Nabi Tanya Muadz Kenapa Ini Tangan Kasar Begini Ya Rasulullah Saya Ini Kasian Penjual Batu Saya Ambil Batu Besar Di Gunung Saya Potong Kecil Kecil Lalu Saya Buang Saya Jual Di Pasar Makanya Kasar Tanganku Lalu Nabi Mengambil Tangannya Muadz Dan Mencium Ya Muadz Inilah Tanganmu Yang Menghalangimu Disentuh Oleh Api Neraka Karena Kamu Cari Nafkah Itu Muadz Cari Nafkah Hanya Untuk Satu Orang Keluarganya Satu Orang Keluarganya Bapak Cari Nafkah Selain Untuk Keluarga Juga Untuk Menertibkan Rakyat Indonesia Bapak Lebih Banyak Kerjanya Daripada Kami Ini Mubalik Maka Memfaatkan Dengan Cara Apa Lillahi Ta'ala Kerja Lillahi Ta'ala Dia Mau cari Buka Sama Komandan Komandan Polisi Tengga Mati Cari Muka Sama Santai Mako Bos Komandan Dua Tahun Mutasi Lagi Hilang Lagi Sandaran Biar Komandan Suka Kalo Istrinya Nggak Suka Nggak Jalan Juga Urusan Apalagi Kalo Nabilang Saya Nggak Suka Tuhan Gautamu Pokoknya Bagaimana Caranya Supaya Hilang Tuhan 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 Hancur Mako Apakah Mutasi Koduluh Apakah Salah Nggak Juga Sekali Daripada Kau Capek Cari Muka Sama Manusia Mending Kau Jadi Polisi Yang Baik Biar Allah Yang Ngurus Kau Punya Masa Depan Kalo Allah Yang Mau Urus Kecil Bos Jadi Apa Kecil Nah Saudara Aku Bapak Ibu Yang Saya Muliakan Banyak Lagi Yang Disampaikan Tapi Waktu Yang Terbatas Terakhir Terus Terus Kau 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 Tukang Parkir Terus Terus Ustaz Sini Tukang Parkir Pak Ada Satu Orang Polisi Masuk Masjid Wih Sikirnya Bagus Berjam Jambersikir Ngaji Berdoa Polisi Pertama Polisi Kedua Dia Masuk Dalam Masjid Solat Wajib Solat Sunnah Dua Rakaat Berdoa Singkat Sikirnya Seadanya Lalu Dia Keluar Dia Ngatur Lalu Lintas Dia Atur Supaya Mobil Tidak Macet Supaya Ustaz Bisa Lancar Pegi Cerama Ada Mobil Masyarakat Mogo Dia Bantu Perbaiki Dia Dorong Ada Lagi Orang Bertengkar Dia Damaikan Lagi Mana Polisi Yang Baik Yang Mana Kata Nabi Yang Baik Yang Sederhana Doanya Sikirnya Seadanya Tapi Dia Ada Manfaat Buat Orang Lain Sebaik Baik Manusia Di Antara Kalian Yang Paling Banyak Manfaat Buat Orang Lain Maka Bapak Bapak Polisi Jadilah Manfaat Selain Bermanfaat Kedinasan Juga Harus Bapak Punya Kepekaan Sosial Dalam Lingkungan Masyarakat Jangan Menjadi Apatis Jangan Menjadi Antisosial Jangan Menjadi Egois Datang Ibu Dorong Suamimu Kalau Dia Sudah Buka Bajunya Lalu Dia Menjadi Masyarakat Sipril Biasa Sampaikan Pak Datang Berjamaah Di Masjid Siapa Tau Kasian Ada Masalahnya Itu Panitia Sehingga Lama Sekali Jadi Masjidnya Tolong Datang Jadi Di Masjid Ternyata Setelah Datang Ada Masalah Ini ada Bapak Polisi Mungkin Bapak Bisa Bantu Akhirnya Selesai Masalahnya Banyak Manfaatnya Buat Orang Lain Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Banyak Yang Ingin Kita Sampaikan Tapi Waktu Yang Terbatas Tadi MC Berpantun Saya Juga Mau Berpantun Dari Mana Datangnya Cinta Dari Facebook Turun Ke Whatsapp Saya Ulang Bilang Cakep Dari Mana Datangnya Cinta Dari Facebook Turun Ke WA Dari Mana Datangnya Kecewa Setelah Ketemu Ternyata Berbeda Nah Itu kan Cantik-cantik Di Instagramnya Ternyata Kamera 360 Mulus I Hancur Aslinya